How deep is your love, how deep is your love Kembali lagi di Cucol Koi Yes, dan masih bersama dengan Dinar Candy Tadi kita sempat ke hold karena mesti break Ini punya banyak banget pertanyaan yang mungkin belum terjawab Apalagi Pajar Dari tadi tuh udah nahan Apa sih sama aku? Mungkin gak apa-apa Dinar kalau duduknya mau geser ke sana juga gak apa-apa Pajar umur berapa tahun sih? Aku 17, Kak Berapa tahun sih dia? Berapa tahun dia? 40 Hei, suar banget 33 tahun Oh, itu mantep, Beb Tiga-tiga itu Hei, apa lagi? Kakak Dinar Candy Gimana? Enak, aduh Enak gak enaknya di dunia per-DJ-an Itu apa? Oh, di dunia per-DJ-an? Enak Enaknya apa? Eh kalau korona emang gak enak lah kan gak ada show Hal-hal yang paling... Yang enak tuh kalau pacaran sama kamu Oh, di dunia per-DJ-an? Gini Hai Kaki gue lemus Kayaknya dia itu bersih gitu ya Aku kan kalau lagi korona gini tuh Aku tuh takut cari pasangan atau cari pacar baru tuh kan kita gak tau ya dia dari mana Takutnya tuh kan dia Abis dari mana-mana Terus kalau ketemu tuh takut Tapi kok kamu kayaknya orangnya bersih gitu Aduh, bentar, bentar Nyi, nyobain yuk itu Bentar, bentar Jalan Bentar, bentar Jalan maksudnya itu Makin pusing, Fajar Enggak, ini jadi... Pikiran gue jadi kemana-mana nih Aku ada sesuatu buat kamu Iya, apa? Wow Wow Maras banget modus doang isinya Udah ya Aduh, tapi kita tahu si Dinner Candy ini emang suka ngebuat sesuatu yang viral Viral Gak jelas Terakhir, jangan dong Viral, viral Bukan yang gak jelas, viral Ya itu iseng tau, keisengan aku Jadi terakhir ada berita yang mengatakan bahwa Di Dinner Candy melelang pakaian dalam Oh, kita lihat nih Sepijot Dinner Candy lelang pakaian dalam miliknya sebesar 50 juta Dan ini dia sosok pria yang mendapatkannya Ini aku tahu Follow-followan juga sama aku, Jar Jadi emang bener 50 juta tuh Jadi iseng awalnya aku tuh protes masalah New PSBB Cuman kesel gitu, gara-gara aku tuh cancel semua Cuman kan kita bisa apa sih? Karena kan itu memang udah dari pemerintah kan Terus aku tuh iseng Kayak, ih selama Corona aku gak ada penghasilan yang jelas Kayak gitu Yaudah deh, aku mau jual ini aja c*****an aku Kayak gitu Pakaian dalam? Iya, pakaian dalam Aku mau jual pakaian dalam aku aja Kayak gitu Satu 50 juta Kayak gitu Yang beli silahkan kontak asisten Itu iseng Kenapa kan lebih mahal? Hah? Ya enggak tuh celetuk aja bu Kayak aku lagi bikin video, ah celetuk aja gitu Pas lagi live Instagram atau apa? Bikin video, mau aku upload Katanya memang Jal, yang gue denger juga katanya itu belum dicuci Dua hari Dua hari? Bener, bener Hah? Ini, ini diterjen abis di rumah apa gimana? Gimana? Emang konsep? Apa sih? Ya konsepnya pak, biar itu permaingan market Biar laku Itu ada, 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 ada ini enggak? Sesi tawar menawar? Oh ada, ada Itu ada sekitar 4 cowok Sampai ke Malaysia yang nawar Serius? Paling besar selain 50 juta gitu? Enggak Cepet-cepetan aja? Cepet-cepetan, pokoknya yang transfer duluan Yaitu milik dia Pemenangnya Oke, jadi pemenangnya ini aku tau, dia adalah Bobby Stun Rider Kalau misalkan kalian pencinta motor, dunia otomotif pasti tau YouTube nya dia Dan itu gimana ceritanya bisa sampai Bobby yang nawar gitu Dinar? Awalnya kan dia itu iseng orangnya tuh Ya kan si Bobby ini iseng Dia tuh pernah collab YouTube sama aku, dan disangka orang kan settingan Jadi ceritanya itu, kita itu collab, itu lewat managernya Jadi manajer aku sama manajer dia, tak tokan Dan kita pas ketemu tuh, kita masih belum temen ya Belum temen kayak Belum kenal sama sekali? Iya maksudnya kayak ngobrol, bikin konten, yaudah abis bikin konten yaudah Aku gak punya kontaknya, dan kita gak ada kontakan sama sekali gitu Oke Itu cuman yaudah collab YouTube aja gitu Abis itu, aku pas ngelelang pakaian dalam itu Kenapa sih kamu excited banget? Ini serius kan, ngobrolan serius itu harus serius Ada sesuatu yang mau gimana gitu, keluar gitu Kayak Luarkan pajak Iya, luarkan pertanyaan di dalam hati kamu Aku mau nanya lagi, itu hasil kemarin penjualannya itu dibuat untuk apa uangnya? Oh yang kemarin, iya pokoknya intinya ada empat penawar Nah yang berhasil transfer duluan tuh yang namanya Bobby Bobby Yaudah lah diterima lah, yaudah itu kan random juga Aku ngejual lagi, maksudnya jualan lagi juga gak laku sekarang Itu karena iseng ya? Iseng, ada pembelinya gitu Random itu kayak dari seribu orang tuh yang saya doa cuman empat yang nanyain gitu Tapi real dong, pembeli real gitu kan Real, real Gak apa-apa dikit, yang penting kebeli gitu kan Hah? Ada apa? Maksudnya gini, lelang, mau dikit yang nawar Yang penting beneran dibeli gitu gak cuman palsu-palsuan Dan aku maksudnya, eh beneran ada yang beli Aku tuh mulai kayak kepikiran Wah aku bisnis jualan pakaian dalam aja pak ya gitu Itu tuh yang bikin lakunya bukan karena baru, tapi karena bekas Karena bekas Itu Special edition Ya Nah terus yang terakhir Dinar Jadi kita kalau misalkan lihat Youtubenya Om Deddy Kabushar Itu disitu viral lagi nih Dinar Candy nih Karena si Dinar waktu datang ke lokasi katanya Ya itu gimana coba tolong dijelasin Dinar Ya karena aku tuh keadaan kan sudah malam Aku kan abis photoshoot capek juga Ya kesana ya pake pakaian seadanya Seadanya guys Ya seadanya tetep pake baju Cuman kadang-kadang orang tuh suka memperhatikan yang apa ya Ya yang... Detail Iya detail Padahal ya kalau dilihat secara mata yaudah sih pake baju gitu gitu Karena emang orang mungkin sukanya fokus kesitu kali Iya Karena bajunya mini kali ya jadi orang gitu Tergantung si manusianya si pikirannya kemana sebenernya Anda kasih tau dari tadi Anda fokus kemana Saya fokus ke ini memang cincau Ke cincau Lu jangan buka-buka gitu dong Hembuskan Keluarin aja Ceritakan Jangan ditahan